Pernah gak lo bikin lagu, lagu lo dimentahin sama kakak atau bim-bim atau bahkan yang lain gitu Kayak ini gak slang gitu Gue main blues dia main hawaiian Ketiga ada dua komunitas yang berbeda Dia Kristen, gue Muslim, sama-sama dari Maluku Tapi kita bisa harmoni dalam satu album, ya kita bersama gitu Keren, ngajakin kayak kakak bim-bim misalnya kakak di lagu ini Bim-bim yang ngisi drumnya di lagu ini, di lagu ini Kenapa gak ngajakin? Sedangkan lo punya orang deket yang main mbahnya musiknya di Indo gitu Yang punya fanbase besar banget Terima kasih sudah menonton! Intro Welcome back to Inside Issue Intro Kali ini gue kedatangan tamu yang sangat spesial Kayaknya dia tuh hero sebanyak orang Banyak musisi yang Juga mengidolakan dia termasuk juga gue Dan please welcome Ridho Hafif Apa kabar bang Ridho? Alhamdulillah baik baik Mantep, terakhir ketemu bang Ridho nih Masih diproyekannya Elo and the Gang ya Strum Sama Tio ya Berapa tahun lalu tuh ya Berapa tahun terakhir tuh kapan tuh bang? Terakhir tuh 2018 2018 kali ya Sebelum Elo ketangkep? Sebelum Elo ketangkep Sebelum Elo ketangkep Kayaknya berakhir berarti 2017 bang Oh setelah itu ada lagi Ada lagi? Sekali atau dua kali gitu Dan itu bertahan berapa lama tuh proyekan itu? Sekali dua kali setelah itu Oh oke 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 Bebas Wah gue inget banget tuh gue suka bantuin Elo Kebetulan bareng ya Luar kota, main klub Gue punya another experience gue disitu tuh Tiba-tiba gue harus jadi crewnya Elo Gila Gue kill juga ya Nah bang Ini kan Belakangan lagi Nggak ada kerjaan nih semua orang nih Bang Ridho ngapain bang? Gue Kalo semua gak kerjaan gue juga gak kerjaan Gak sih Tapi maksudnya gue Alhamdulillah sih sebenernya kondisi seperti sekarang ini Kita tuh kayak musisi, seniman itu dituntut buat lebih kreatif sih sebetulnya Ya Kreatif dalam segala jenis pekerjaan menurut gue Iya bener Jadi Kalo mentok di musik Kita cari kerjaan yang lain Gitu-gitu aja sebenernya Iya betul Yang gue kerjain ya sebenernya Dari dulu Sebelum pandemi pun gue emang doain masak kan? Wih sama banget sama gue Sama banget Beralih ke masak tuh ya Iya Jadi Pas pandemi ini ya alhamdulillah maksudnya gue banyak Banyak survive ataupun ketolong dengan Restoran online gue Sama banget Gitu Gitu Gue mentok banget di musik Akhirnya beralih ke makanan juga gitu Iya gitu Jadi chef Ala-ala Ala-ala Tapi emang Pada akhirnya emang kita Kita Untuk Slang sendiri kita Berkonsep akhirnya Wih Berkonsep dalam artian misalnya Kayak kita bikin Karena kita gak bisa ngumpulin banyak masa gitu Kita bikin konser di luar kota tapi tanpa penonton Oh Tetep virtual apa? Engga Iya enggak virtual Waktu itu kita emang tapping di lima kota gitu Terus ditayangin di salah satu stasiun TV Oke iya di kota tersebut ya Nggak di TV nasional sih Oh TV nasional Tapi kita shooting out itu di Toba Oke Di Bali Bromo Mandalika Lombok Sama Bajo Labuan Bajo Nah kayak gitu-gitu kan sebenernya Balik lagi konsep Iya Artinya kalau kita Kita udah gak bisa ngandelin lagi Show konvensional yang nunggu I.O dateng Promotor dateng Ngajakin kita main keluar kota itu udah Gak bisa ya Udah gak akan ada Lu ngarepin itu gak akan dapet ya Kecuali lu yang mengawarin konsep Dini Kita mengawarin konsep Kita mengawarin konsep Ke mana Ke sponsor-sponsor Oke Alhamdulillah ada yang mau Dan akhirnya jalan Dan itu terjadi di 2020 berarti dong Di 2020 Baru start itu bulan Agustus kita Oh Oke Agustus sampai September Oke Berarti Salah satunya slang doang nih yang Berhasil masih Menjajah kota-kota lain untuk perform Walaupun gak pakai penonton ya Gak pakai penonton Mau gak mau emang kita harus cari cara lain Enak gak enak ya Mungkin gak enak Tapi ya emang Kita harus beradaptasi dengan kondisi ya Ini yang terjadi Ini harus kita lewatin Bener Ya udah jalanin aja Survive aja dia Survive Nah gue denger-dengar lo Ini bang yang sempet Jadi pejuang covid tuh bang Survivor Survivor ya Gimana sih bang Gue masih gak paham tuh Apa sih yang dilakuin gitu Apa cuma ngasih message aja ke orang Orang bahwa mesti Taat protokol Atau Jadi kalo gue sebagai survivor covid Pertama yang ingin gue sampaikan adalah Gak boleh ada stigma Oke Gak boleh ada pengucilan Gitu Sekarang tuh kebanyakan orang tuh kayak Mengucilkan orang-orang yang kena covid Ataupun malu Iya Buat gue, gue gak malu Oh jadi kayak Oh jadi kayak ngerasa Aib gue nih Orang gak usah tau Orang gak usah tau nih kalo gue pernah kena covid gitu Padahal enggak Lu harus usah tau Ini agak beda dengan Ya mungkin Let's say kayak SIV misalnya SIV Mungkin Menular Tapi tidak semudah ini Oke Oke Kalo ini Kita Bisa dimana aja Bener Ya kan Gak ketebak ya Gak ketebak Tiba 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 Jadi Pertama Lu gak boleh Gak boleh ngerasainnya aib Nah Kejadian gue Di Desember Tanggal 12 Pertama kali gue udah dijatakan positif Kena covid Itu kita Gue sama Oni Tracing Seminggu ke belakang Jadi misalnya gue Empat hari lalu ketemu lu Gue pasti telfon lu Tius Gue Positif Lu better Check Oke Jadi itu harus Gue gak boleh diem bahwa Wah gue malu sama Tius Atau gue gak enak sama Tius Gue gak ini segala macem Gue gak bilang deh Bahaya lu Karena lu punya keluarga dan segala macem Yang harus Lu lindungin juga kan Iya Jadi kita harus bilang itu Itu satu Kedua Menurut gue Gue masih bersyukur Di bulan Desember Gue kena Karena Pandemi Maret Jadi gue udah banyak Melewati Ataupun Kita udah banyak experience lah Tingkat yang sembuh juga semakin banyak Iya Pengetahuan-pengetahuan Dokter juga Udah Udah mulai taktis Ngasih tau apa nih sih Yang baiknya Kita minum Dan gue juga di November Sempat jadi Volunteers di Seuatu Yayasan yang ke Maluku Hmm Kita Apa Temanya tuh Covid-19 Covid Ini apa Covid response Oke Jadi kita Ngasih APD Ngasih Kasih tau cara mereka Bagaimana rapid Hmm Dan mereka tuh belum tau Gimana cara Di Maluku ya Di pulauan Maluku Ada beberapa tempat yang gak tau rapid Seperti apa ya Karena memang gak ada temuan kasus kan gitu Hmm Jadi kita kasih tau Gimana cara pakai APD dan lain-lain Jadi Gue masih bersyukur bahwa Saat itu Gue punya banyak Ya Gue Ada knowledge nya Apa yang harus gue bikin Yang pertama kali Tapi Buat gue adalah Kita jangan stress Hmm Jangan panik Panik tuh dapatnya kayak gini loh misalnya Gue kejadian Hmm Saat gue Positif Temen-temen gue Yang sayang sama gue tuh Banyak kasih gue obat-obatan gitu Hmm Booster dan segala macam Gue harus minum obat dokter juga Lu bayangin kalo misalnya gue panik Gue minum tuh semua Iya Covid gue sembuh Ginjal gue kena Iya Iya gak sih Gila Kayak too much gitu ya Jadi menurut gue Gak panik tuh maksudnya gini loh Lu Lu musti selektif Apa yang pantas gue minum Pertama kalo buat gue sih obat-obatan dokter Satu Kedua suplemen ya gue pilih aja Satu atau dua Oke Walaupun ada sepuluh macem Kalo gue minum sepuluh macem tuh Berarti sekitar puluhan Puluhan Tablet sehari Gitu loh Gue gak Gue akan pilih Gitu aja Tapi lo trauma gak bang Terhadap Maksudnya di awal Mungkin nih semua orang Mungkin ngerasain kayak Kok bisa ya gue kena covid gitu Ada gak pikiran itu sama kayak gue ngerasa trauma Aduh Gue jadi trauma nih gitu Gue gak trauma Tapi pada akhirnya Saat gue Dinyatakan positif Dalam artinya gue cuma Finally Akhirnya gue ngerasain Gue ngerasain Ya macem-macem lah Tapi maksud gue support dari temen-temen banyak banget Jadi kita kayaknya Pertama emang protokol kita harus jalankan 3M itu harus Tapi maksud gue gini Kita bisa kena dimana aja Oh iya bener Yang paling penting sekarang 3M tadi Plus Lu meningkatin imun tubuh lu Ya mungkin dengan rajin berjemur Minum supplement yang Yang dibutuhkan Makan yang bener Makan yang bener Let's say C, D, E sama zinc itu It's a must lah Ya terus setelah lu Kan lu kena Terus langsung isolasi mandiri apa dirawat bang? Isoman Isoman Setelah ini beres terus negatif Rutinitas keluar rumah itu Lebih meningkat Apa tetap jadi waspada juga? Gue biasa aja Normal aja ya Normal aja Karena kalo gue takut Maksudnya gila Buka Gue udah menjalankan protokol itu Oke Dan buat gue Gue bisa keluar Bisa Berinteraksi lagi Iya Berinteraksi lagi aja gitu Ya Kemarin berapa hari lalu gue dari Bajo juga Karena kita ngurusin beberapa kerjaan disana Terus Buat Kalo gue sekarang ini gue nyaranin buat yang udah pernah kena covid Dan hal ini mungkin Laki-laki dan wanita yang belum pernah melahirkan Iya Gue menyarankan untuk bisa mendorongkan plasma Oh Karena gue udah dodor plasma Oh Canggih Iya Gue ngerasa Gue ngerasa sempet Drog banget dalam artian secara fisik ya Iya Kali ini gue mesti gimacarai ya Kok emang plasma itu bisa membantu orang-orang yang Lagi kena covid Gue sumbangin Gue donorin plasma gue Iya Mulia banget itu kayak Sesuatu yang Gak semua orang dapetin Tapi lu bisa share itu untuk Ngobati orang lain Keren Gila Harus Ternyata ada Sisi positif juga kena covid Ada maksud lain Gue bisa donorin plasma ini gitu ya Iya Jadi emang Plasma ini Banyak-banyak orang yang menggunakan plasma ini Yang tadinya Mungkin level hidupnya lesnya 5% Itu bisa Ketolong Alhamdulillah seperti itu Bahkan yang comorbid Yang orang-orang yang Kabarnya yang katanya udah pernah punya penyakit bawaan Yang comorbid itu Dia bisa Alhamdulillah bisa survive Ya menurut gue emang Sekarang Kalo saat kita sembuh Jangan Ya baik-baiknya sih Kita Ke PMI Sumbangin plasma kita Karena itu Di screening dulu kok Oh Tapi Si plasma itu Bukannya ada jangka waktunya bang ya Jadi kayak Ketika lu sembuh Harusnya jangka waktunya Lu baru bisa donorin Bener 3 bulan katanya 3 bulan ya Oke 3 bulan Terus kalo kayak gue Karena pembunuh darah gue kecil Jadi kita Gue kayak donor biasa Ntar diolah jadi plasma Itu gue bisa 2 bulan lagi Oh Tapi kalo misal Apa Pembunuh darah gue gede Itu bisa 2 minggu sekali Karena dia langsung diproses Oh Plasma Darah langsung ke kita lagi Darahnya Jadi Lebih safe lah Ya Sekarang balik ke musik nih kalo covid kelar ya Balik ke musik Hahaha Bang Ridho itu kan Sekolahnya di Soal musiknya di Amrik ya Iya Di MI ya Musik Institute ya Musik Institute Iya mimpian banyak musisi tuh Di Indonesia pengen Sekolah disana Lo yang gue denger Gue gak bakal bahas soal sekolahnya deh Gue bahas Kalo lo pernah jadi covid survivor Lo pernah jadi survivor juga Buat hidup lo sendiri bang Di masa lo sekolah disana Apa yang lo lakiin sih bang Gue denger lo jadi tour guide Kenapa memilih jadi tour guide Gue mulai ke ceritanya Iya Jadi tuh gini Kalo banyak orang menceritakan bahwa Gue sukses itu karena gue dulu susah dan segala macem Kalo gue justru gue kebalikan Gue orang yang bahagia banget Orang yang berkecukupan Dari segi finansial dan segala macem Tapi Ada batasnya Saat gue harus berangkat ke Amerika Itu Kadang ekonomi keluarga gue Bokap gue Beda Udah gak Udah gak seperti kakak-kakak gue dulu Oke Jadi gue beda Nah Saat kesana itu Emang bener-bener gue cuma punya Dikasih kakak bokap gue tuh Cuma kartu kredit dua Oke Plus Kalo gak salah waktu itu yang gue inget itu Travel Check Travel check Travel check Travel check itu Kalo gak salah waktu itu sekitar 5 ribu dollar 5 ribu dollar kursnya berapa? 10 ribu rupiah 10 juta Oh iya 10 juta Dulu dollar nya masih enggak ya 10 juta Udah bawa kesana Itu buat survive gue selama 3 bulan 2 bulan atau 3 bulan Terus kredit card ini gue pake buat Ambil advance cash buat bayarin Apartemen Oke Oke Singkat cerita gue udah nyampe sana Bulan pertama aman Bulan kedua Bulan ketiga Saat gue mau ambil Advance cash di bank Gak bisa ngambil dong Udah Karena limit Limit iya Iya kan Aduh Ini 2 hari lagi gue harus Harus bayar Gue pulang telfon bokap gue Pak Sorry nih gue bilang Ini gue gak bisa ngambil Gue bilang gitu Gak bisa ngambil cash nya Ya gue itu siam berarti Sini udah lagi malam kan Wah bokap gue juga agak panik Oh ya Oke tunggu bentar gitu kan Udah Sekitar sejam 2 jam Dia nelfon gue Oke sekarang lu ke bank Bisa gak tes Gue ambil ke bank bisa dong Wah alhamdulillah nih Masuk ke apartemen Gue jadi mikir gitu Wah gue gak bisa kayak gini terus Gue gak bisa didekan buat diri gue sendiri Gue gak mau bikin didekan bokap nyokap gue Gitu kan Tapi gimana caranya gue gak tau Gitu kan Wah udah Udah jalan itu Gak sampe Ya mungkin 2 minggu setelah itu Di hari minggu gue inget banget Temen gue namanya Christian Dia dari Dari Gereja pagi-pagi Dia selalu ke apartemen gue Karena gue doain masakan loh gitu kan Jadi gue suka bikin dia makan juga Lagi pagi-pagi terus dia bilang gue gini Dok Gue tadi di gereja Temen gue di gereja Nawarin gue jadi tour guide Gila aja gue baru 3 bulan disini Gue disuruh jadi tour guide Gue bisa apaan gitu kan Gue lagi tidur-tidur Gue dengerin aja dia ngomong Setelah dia ngomong Lo jadi tour guide Dia bilang gitu kan Gue bilang gitu Iya Ada alamatnya gak? Ada Segini kasih gue Bukan gitu Dekasih lah alamatnya Besokannya hari Senin Pas lagi break sekolah gue kesana Gue daftar lah Gue daftar tuh waktu itu Setelah daftar gue keterima Tapi gue harus deposit 100 dollar Karena kita harus ada training Kalo gue keterima duitnya dibalikin lagi Udah Gue sampe sana Gue diterima Karena gue Trainingnya di bandara Lex di LA Gue ke Kalo mau check in yang paling parah itu Kalo di hotel ya di Vegas Karena ada ribuan kamar Terus Ya ke tempat wisata Kalo di LA ya Apa Universal Studio Disneyland dan lain-lain Udah Gue keterima Disitu gue Mulai Jadi tour guide Gila Gue Soalnya tau lu Seorang musisi besar Gue gak tau Di balik semua itu Gue pernah berjual Karena yang lu bilang tadi gitu Lu gak mau Ketergantungan sama orang tua Yang meresahkan orang tua Lu bilang tadi Iya gue gak mau deg-degan diri gue sendiri Dan gue gak mau deg-degan Dibikin deg-degan mereka kan gitu Wah gini Akhirnya bertahan berapa lama tuh bang lo kerjanya Sampai terakhir gue pulang Sampai lu terakhir lu pulang Sampai lu Berarti Itu lu disana Emang Sekukannya MI itu cuman programnya Dua tahun apa berapa ya bang? Program gue tuh harusnya dua tahun Tapi pas gue masuk itu cuman setahun Begitu gue selesai Balik kedua tahun lagi Programnya Jadi mereka Di tahun gue itu Tahun trialnya mereka Oke Mereka mau coba-coba program setahun nih Bisa gak atau gak bisa Gak bisa Gitu Nah sedangkan Lu udah pede tuh Waktu lu jadi tour guide Lu ngerasa gak Inggris gue Bagus gak ya gitu Inggris gue jelek banget Jadi lu ngehandle orang-orang Indonesia yang Gak sih maksud gue Artinya gue Selama dua tiga bulan Empat bulan Akhirnya gue memutuskan Gue Gak mau satu apartemen sama orang Indonesia Oh Jadi gue kebanyakan berteman sama temen-temen gue Karena gue buat conversation dan lain-lain Bener Ngebantu Iya pada akhirnya Ya Ya gue bisa Gitu Gitu Jadi yang gue bawa ya Ada orang Indonesia Ada orang Korea Ada orang Thailand Malaysia Gitu gitu Seru banget Seru banget Seru banget Jadi dari 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 Gaji gue di JTurget gitu Iya Gue beliin gitar Bisa bayar apartemen Bisa Bokap gue walaupun ngasih Tapi gue masih bisa Buat bayarin dulu Jadi gue gak terlalu Pusing Iya Nunggu-nunggu gitu kan Bisa nalangin ya Bisa nalangin dulu Akhirnya dompet masih ada Lebihnya itu ya Lebihnya Gak sih Gak sih Terus gue mau ngomong Nanya Gue baru tadi jalan disini Gue denger Soal album Legacy Gue denger Wih Bang Rido bikin instrumental Tapi lagu-lagu Maluku Gue Me sih Gitu Karena Gue berpikir gini Gila ini Bang Rido Lo udah Ya dibilang Emang lo artis gede gitu Musisi Udah punya nama banget gitu Terus tiba-tiba Lo pengen Terjun Ke sebuah musik yang Mungkin gak semua orang Pengen bikin hal ini gitu Instrumental Terus lagu daerah lagi Apa sih bang yang kepikiran Lo Dan gue pernah lihat Di Gue Gue lihat bukan pernah Gue tadi lihat itu kan Proses pengerjanya 2013 Sampai 2016 Ngerjain si Materi ini Sedangkan ini udah 2021 Lo baru rilis Gue lihat Dua bulan yang lalu Tuh Selama itu Berarti ini Project Lo idealis dong pasti Idealisnya lo Apa yang masih Membuat lo bertahan Gue tetep kekeh Pengen bikin ini Ya Pertama Kan tadi kan musiknya Musik tradisional Maluku tuh Lagu Lagu Yang Memang dari zaman gue kecil Udah ada Ya Ya sebenernya sih Lebih ke Lebih ke Karena Ambon Kota kelahiran gue Iya Gue Lahir disitu Dan Bisa dibilang Hampir tiap tahun Gue selalu pulang Kesitu Dan Saat usia 7 tahun pun Waktu usia gue udah Pindah ke Kalimantan Itu bokap gue Setiap sore Itu selalu muter Lagu-lagu Hawaiian Lagu-lagu Maluku Jadi kayak udah Udah Jadi Di darah gue lah gitu Iya Tanpa harus gue menghapal Sebenernya gue udah hapal Ibarat gitu loh Jadi Udah hatap dulu ya Iya Nah Akhirnya Pas cek rusuhan Dan lain-lain di Maluku Gue pikir Apa yang bisa gue bikin Hmm Niat gue tuh Kalau gue ikutin Pikiran gue Itu pasti gede banget Konsepnya Dan Bisa jadi Tapi itu malah gak jalan-jalan Ngerti gak lo Ya Let's say misalnya kayak gue Mau bikin satu konser gede Yang mengelibatkan banyak orang Banyak musisi Yang ingin ngangkat Maluku Dan segala macem Tapi siapa yang membayarin gitu Akhirnya sebatas konsep Oke Dan gue gak bisa bikin apa-apa juga kan gitu Akhirnya gue ambil yang paling kecil aja Hmm Gue sebagai musisi Apa sih gue bisa bikin Oh gue kan bisa rekaman Gue bisa bikin Nge-remake lagu-lagu Maluku Gue bisa cari orang yang bisa Bekerja sama mama gue Segala macem Itu mungkin lebih cepet dan lebih gampang Iya Kayak itu 2010 gue berpikir itu Sampai akhirnya gue pikir Siapa ya musisi Indonesia Kalau musisi Ambon Atau Maluku Yang kalau di Jakarta buat gue Banyak ya Tapi buat gue juga Ya Biasa aja sih Bukan biasa sih Maksudnya lebih ke Ya gue pengen ada impactnya langsung Ke masyarakat di Maluku ya Oke Kalau itu gue bikin Jakarta Dengan musisi Maluku di Jakarta Rilis Jakarta Atas nama Maluku Ya itu doang Malah gue pengen Sementara gue pengen Cross langsung ke mereka Ke situ Oh iya Ke Maluku nya Musisi yang masih tinggal disitu Ya masih berkarya disitu Gue pengen kerjasamain disitu Ya terus kenapa milihnya Ya itu dia Opa itu Opa Bing Prosesnya gue mikir Apa ya kira-kira Terus jenis musiknya apa Gue pengen tau gitu kan Karena kalau lu lihat Lu dengerin semua Akhirnya jadi sebuah benang merah Bahwa antara musik Hawaiian dan blues misalnya Itu sama sekali gak terkonsep gue dari awal Gue gak ada konsepnya kayak gitu Gak kepikirnya mau bikin kayak gitu kan Karena gue cuma pikir Bikin aja dulu gitu Oh Sama siapa gue gak tau kan Oh oke 2010 kita suka Misalnya abis lepas Lagi lebaran kita keluar dari Ambon gitu Kayaknya Siapa sih yang masih hidup disini Oke Musiknya kayaknya Hawaiian deh Paling cocok buat gue Saat itu aku pikir siapa ya Opa Bing Lewakabesi inilah Saat itu berarti usianya sekitar 90-91 tahun Udah segitu tuh tahun 2000 Awalnya sih 2013 itu usianya 91 tahun Di 2010 gue coba cari Gak pernah ketemu tuh Katanya gue gak pernah punya kesempatan buat ketemu sama dia Oke Oke Sampai akhirnya 2013 gue kesitu Punya kesempatan ke rumahnya dia Dan dia masih inget loh Rido kamu kan tahun 2010 bukan yang pengen ketemu gue Oh gitu Tapi gue gak bilang gue mau kerjasama nih Udah selesai Berapa hari kemudian gue balik lagi kesitu Baru gue jelasin lah Kenapa ini Akhirnya dia mau Oke kita coba yuk bikin Mau banget kan dia Yaudah akhirnya gue pulang ke Jakarta Dengan obrolan lagu-lagu apa yang bakal kita rekam Gue rekam lah satu dua lagu dulu disitu As a arrangement Basic banget Drum, bass, guitar gue doang yang masih Acak adu lah saat itu Akhirnya gue bawa ke Ambon Jadi gue rekamannya gitu Jakarta Ambon Jakarta Ambon Selama 2013 Ibu Pas ngeteksi Om Bing tuh Dimana pak Gimana ya Di ruang tamunya dia Oh gitu Di rumah di ruang tamunya Jadi gue bawa di awes sendiri Yaudah rekamannya gitu Gila ini mobile recording Iya Jadi gue pikir sekarang tuh Kita kalo Kalo Mungkin ya jaman-jaman dulu Rekaman studio Iya Dengan quality Atau micing yang bener segala Buat gue sekarang Pake hp pun Kalo emang Ada audio yang terekam Ya itulah Sejarahnya Iya Jadi kita ga usah mikirin harus Dengan micing yang baik Ya oke lah pak Tapi kalo emang gak Ya udah pake hp aja Ya udah Kayak gitu Berkarya Berkarya Jadinya gue rekaman di Kalo Opabink gue rekaman di Ruang tamunya dia Oke Itu sampe 2016 Oke Ada satu lagu disitu Kalo lupa liat Judulnya Haka Tejas Haka Tejas itu Itu malah tadinya ga ada di dalam Lazo Dalam abu itu Ga ada Yang bakal dibawain ya Jadi pas kita lagi break gitu Lagi makan siang Opab tuh sempet main lagi Wah gue bilang seru banget Opab bentar bentar Main aja gue rekam Udah Dia main Udah sampe selesai Tak udah selesai Udah gue juga ga tau ini kan Sampai Jakarta Gue puter lagi di studio Wah Seru banget nih Langsung gue susun Partnya Jadi satu struktur lagu Udah Ini kayaknya gue bikin lebih tradisional Jadi gue masih main ukulele Gue main akustik Dengan suasana Gue bikin atmosfernya Atmosfer dalam bar Orang malu kan suka Suka musik Suka ngopi dan segala macem Minum sopi kalo perlu gitu ya Jadi kayak di bar Ya gitu lah Gue bikin atmosfernya Tadinya pikirnya laut Tapi gue pikir laut udah biasa Tapi apa sih yang disukain orang maluku selain laut Iya Nongkrong Nongkrong Bener-bener Nah terus pertanyaan gue Itu kan ada lagu Yang tadi gue bilang groove nya tuh Kayak gue bilang apa? Bukan soul groove Jadi kayak nge-groove tapi Blues Blues groove nya tuh Yang Lagu apa? Lagu Apa tadi ya? Bentar Bentar Gue harus dicantaikan dulu Tadi gue suka banget ini Ini di lagu Apa ya Rasa sayang Rasa sayang ini? Ya iya Yang beatnya Oh yang pake brush section Dintar dulu Ya ini Rasa sayang ini Dia kaget ga tuh bang? Maksudnya Asset tempo gitu Ya orang kan Gue juga kaget kok bisa tiba-tiba kepikiran Dan gue pas gue pikir tadi malah pertama gue collab sama gue gunain Blue Shelter pertama Dano Nenek Dano Nenek Gitu kan Wah tapi pas gue bilang wah ini emang Bang Ridho banget gitu Nggak maksud gue pas Apa reaksinya Opa Beng itu kayak Jadi keren ya gitu Kayak berubah banget vibes Rasa sayangnya gitu Iya jadi Gue mikir lagu rasa sayang kan banyak banget yang dibikin Banyak version Version gitu Jadi gue pikir gue bikin apa ya Gue Gue coba olah dengan Gue rekam-rekam sendiri Dari Itu kalo gak salah ada sekitar Tujuh aransemen Lagu itu doang? Iya enggak Tujuh aransemen lagu itu doang Tapi dengan Dengan Beda-beda semua ya Kayak musiknya berbeda? Sampai kan gue mikir Gue pilih yang seperti itu Gue tambahin brass section Gue tambahin cara Kolaborasi gue sama Opa Segala macem gitu-gitu Ya akhirnya jadi kayak gitu Iya Gitu Jadi Ya Opa sih saat ngisi juga sebenernya Gak kebayang kayak gitu Karena saat gue ngasih Saat dia yang take itu masih 40% deh Oke Karena masih guide banget Makanya dia bilang Bikin dong yang lu udah jadi Tinggal gue doang gitu Gue bilang Apa aku belum bisa pikirin Harus jadi seperti apa Mendingan take dulu aja deh Jadi seperti apa Ya udah Emang hasilnya seperti itu Iya Keren sih itu gue Gue dengerin gue baru dengerin 5 Tadi kayak Wih Kok bisa ya musisi gede Kepikiran pengen Bikin instrumental Lagu daerah Terus Terus Gue banget gitu Kayak lu kan gue gak Kayak ini represent lu banget Karena Gue bilang tadi Wah ini ilmunya Bang Ridho Sekolah di Amri kepake banget nih gitu Ada swing rocknya Tiba-tiba ada Ya udah Udah Ngebeat terus tengahnya Tiba Ting 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 Oke banget gitu Kayak gak semua musisi pengen Oke mungkin kalo bikin instrumentalis Mungkin gak lagu daerah Tapi lu lagu daerah gitu Tadi makanya gue judulin legacy Iya warisan Warisan Jadi Maksud gue gini loh Lagu-lagu ini Lagu-lagu warisan nenek moyang kita dulu Kalo kita gak lestariin ya emang bisa jadi hilang Betul Atau mungkin diklaim sama negara lain Bener banget Karena lagu warisan sayangnya sendiri udah pernah diklaim sama negara lain kan Betul Sebenernya itu dari Maluku Nah Opa Bing sendiri Itu dia Mungkin orang pertama yang ngiringin Soekarno nyanyiin lagu warisan sayangnya di Ambon Itu di kapal dia inget dia cerita Waktu Bung Karno mau pulang Bung Karno nyari siapa itu akhirnya Opa Bing yang dateng buat ngiringin lagu warisan sayangnya itu Jadi Kenapa gue ambil Maluku Pertama tadi karena gue akhir disana Terus lagu-lagu ini lagu-lagu gue kecil juga Terus Menurut gue Menjadikan arsip sih Iya Arsip bahwa Ada arsip Lagu tradisional Iya Yang dibawain sama Orang-orang Ya Yang Baru lah gitu Maksudnya kayak gue misalnya gitu Cabar Yang baru Jadi gini Akhirnya Dari album ini Gue nemuin ada 3 hal yang menarik Oke Pertama Dua generasi yang berbeda Oke Ya Opa Bing yang udah berapa zaman Dan gue Kedua ada 2 genre yang berbeda Iya Dia main blues Eh, gue main blues Dia main Hawaiian Ketiga ada 2 komunitas yang berbeda Dia Kristen, gue muslim Sama-sama dari Maluku Tapi kita bisa harmoni dalam satu album Ya Kita bersama Keren Gitu Ternyata gak bikin jadi ada borders ya Gak ada Makanya gue rilis Tuh gak tau deh Gue rilis tuh 10 Desember Oke Gue bilang ke Oni Kita rilis kapan ya 10 Desember aja Dia bilang gitu Narasinya apa ya Ini narasinya Dia bilang Ini Kado Kita Kado natal Kita Untuk Saudara-saudara kita di Ambon Wihhh Keren Jadi bahaya tanggal 25 Mereka udah bisa nikmatin Я Vinyl baru kita rilis di Januari Oh iya Jadi pertama kali yang kita rilis Digital dulu Nah Nah tanggal 21 Januari saat vinyl itu nyampe di Ambon pertama kali pas Opang meninggal Waduh Jadi gue gak sempet dapet tangan-tangannya dia Tapi paling gak dia tau bahwa udah rilis Dia udah rilis, gue udah sempet fotoin vinylnya, gue kirim Pas nyampe tanggal 21 Januari dia meninggal Dipanggil dulu kan, tapi seenggaknya lu kesampean sih bang Karena prosesnya kan lama Alhamdulillah banget sih buat gue kayak ya emang udah jalannya Udah jalannya dan gak tau tiba-tiba kayak Desember tuh gue pengen rilis aja deh Mau nunggu fisik, karena fisiknya ini ternyata udah hampir setahun gak nyampe-nyampe Karena gue bikin di Perancis, ada kesalahan-kesalahan segala macem dan gue gak tau kapan nyampe nya Dan gue pikir udah rilis aja deh digital Bener-bener kayak jadi history banget ya Dia udah sempet kesampean, lu kesampean rekaman sama dia, lagunya udah ada Tiba-tiba kepikiran Desember, Januari nya dipanggil Tuhan Jadi kayak emang legacy gitu Akhirnya dia mewarisi ini ke lu gitu Lewat musik yang lu bikin gitu Ntar pertanyaan lagi menurut gue Emang seberapa penting kah di era digital sekarang lu masih tetep keke pengen rilis film Terus tadi lu bilang lu pengen rilis ada fisik, kaset dan CD Emang penting, penting Gue rasa kita harus ngadepin itu sih digital ataupun fisik Kalo gue di era digital ada hal yang positif Positifnya pertama kalo dari segi misalnya gue suka satu band atau album misalnya ada ngeluarin album baru Gue bisa denger dulu dong di platform digital Wah ini album keren beli fisiknya Oke Kalo jaman dulu kan ga Kita beli aja udah kan gitu kan Gak tau ga bagus ya udah aja koleksi Kalo sekarang mungkin kita bisa lebih koleksi yang lebih selektif lagi dengan kualiti yang emang kita suka Yaitu dengan digital Iya Tapi ada kelebihannya di fisik kalo gue Orang lama kaya gue ini gue lebih suka baca credit title nya Bener Siapa yang giniin Siapa yang produsernya siapa Terus rekamannya dimana Dari tahun berapa Siapa aja yang terlibat disitu musik-musikinya Itu gue demen baca-baca gitu-gituannya Orang lama emang gitu tuh ya Iya Gue ngerasain itu sih Jadi gue tuh ada berapa Jaman Jaman 90an tuh kalo misalnya kita masih di Duta Suara tuh Gue punya 3 kriteria ngebeli kaset jaman dulu Pertama emang gue tau band nya Kedua gue beli berdasarkan cover Ketiga gue beli berdasarkan siapa produsernya Iya jadul banget ya Kayak gitu Jadi kayak misal Oh ini produsernya Brandon O'Brien Beli Beli Iya Atau mungkin ini boprok yang produsernya beli Gitu misalnya gitu-gitu Iya Hasilnya gimana ya gue gak tau Tapi basically gue udah tau karakternya mereka gitu loh Iya Gitu Itu mungkin fungsinya produsernya Di luar nabi sama beda sama di kita mungkin gitu 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 Jadi kalo lu tanya gitu ya Memang karena gue demen buat Apa Baca Baca Kreditacal disitu Iya Padahal juga baca liriknya 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 Gimana 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 Sekarang ini kondisinya sama Kaya zaman dulu kayak gini loh Kita dulu kayak bisa beli Let'snya kayak Kasetnya The Beatles Iya Ini kita album The Beatles Tapi Dibawahnya tuh ada bonus song Iya kan Jaman dulu Kalau bahasa sekarang hidden track ya Hidden track Padahal tuh gak ada disitu Oke Nah kalo gue sekarang Kalo gue ikut jaman yang waktu dulu Ini kan di album ini Bukan Ini album ini Ini diambil Oh gitu Iya kan Nah sekarang juga gitu digital Kita gak tau Ini cover Apa Dalamnya nih foto dari mana ya Karena gak ada foto dalamnya kan Cuma cover doang gitu-gitu ya Nah ini masih menyangkut sama album legacy Gue mau nanya gue Rada penasaran Untuk seorang Ridho Hafiz Gitaris Leng yang udah gede banget Nama besar itu Nolong gak sama proyekan lo ini bang Menurut gue Apakah gara-gara gue seorang Ridho Hafiz gitu Karena Menurut gue Kadang-kadang gak workout Karena itu terbukti di Apa bretman gue gitu Namanya udah gede Terus ketika dia Coba bikin another project Yang Idealis Yang dia banget Ternyata nama besar itu gak nolong Nah menurut bang Ridho Di proyekan legacy ini Ada gak sih Pengaruh terutama Lebih ke media sih gue Apa gak Ya semua media tau gitu Semua media pernah interview bang Ridho pasti Jadi ketika bang Ridho Ngirim Press release Apakah mereka Dengan berapa Berbesar hati Bersedia langsung Ya bang mau bang kita naik ini beritanya gitu Nolong gak sih nama besar itu Disebut di proyek kayak gini yang Tiba lagu daerah tapi modern gitu Gue gak tau nolong apa enggak ya Tapi maksud gue kayak Sejauh ini gue menganggap Pers Menganggap Ataupun sosial media tuh kayak Emang temen-temen gue sih Ya Jadi saat gue ngirim Memang mereka Ngeberitain Oke Oke Tapi Dari dulu Gue selalu mengkritisi mereka juga bahwa Kebanyakan nih Mereka itu Cuma copy paste Ternadap Press release Iya Itu sebenernya gue gak tau demen sih Iya bener Gitu Apa bedanya sama press release Apa bedanya sama press release Dan memang sebenernya masih ada yang kayak gini juga Iya Jadi gue membuka kemungkinan Bahwa kalo memang ada yang mau interview gue Ayo Gitu Gitu Jadi Dan memang banyak-banyak banget sih yang pengen Pengen ngulik Ataupun pengen bertanya tentang album gue itu Oke Ya ayo gue terima gitu Oke Lebihnya seperti itu Jadi kalo Seberapa membantu Buat gue Ya mungkin itu Keuntungan gue juga Sebenernya Tapi balik lagi sebenernya Nambah busa itu gak berbanding terus dengan karya kan gitu sebenernya Iya Jadi kalo buat gue sih Jadi Saat gue bikin karya Yang gue pentingin adalah karyanya bukan nama besar gue Oke Gitu Tapi kalo nama besar gue akan mempermudahkan gue untuk ber 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 Nego dengan berapa segala macam dengan orang Itu lah yang ceritanya Oke Karena gue Selalu merasa bahwa Nama besar tuh tracknya beda sama karya gitu Oke Terus 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 Ada satu pilihan soalnya gue sih Kenapa gak ngajakin kayak Kakak Bim Bim Misalnya kakak di lagu ini Bim Bim yang ngisi drumnya di lagu ini Di lagu ini Kenapa gak ngajakin Sedangkan lo punya orang deket yang Men Mbahnya musik Nya di Indo gitu Yang punya fanbase besar banget Kenapa gak Kepikiran malah Ngajak Opa Bim aja gitu Selain dia legend Gini Tius Gue tuh Gue tuh kepingin banget berkolaborasi dengan siapa aja Oke Justru pengen coba eksperimental Kolaborasi di luar band lo gitu Iya Dengan siapa pun itu Jadi alasannya itu ya Iya Karena gue pikir Musisi-musisi sekarang tuh Keren-keren dan jago-jago Betul Dan sebenernya gini Salah tuh yang gue pengen tau tuh Pola pikir mereka Betul Pola pikir dalam artinya Misalnya kalo gue bikin gini gimana Makanya gue kadang-kadang Kalo gue egois banget Mungkin gue gak akan terima Masukan dari musim-musim muda Kalo gue ngikutin perasaan gue Gila Gue kan lebih lama Daripada lu misalnya Yang bermusik Iya Itu buat gue kecemen banget sih Sebenernya kayak gitu Iya Jadi misalnya gini Gue ada beberapa project nih Iya Ada beberapa single yang bangga gue keluarin Gue berkolaborasi dengan musisi-musisi lokal Gue selalu ber Apa ya Tanya jawab Maksudnya kayak Berdiskusi dengan mereka Menurut gue gini-gini Ini Kayaknya Orkestrasinya misalnya begini Terus mereka bilang Bang Orkestrasinya di tengah-tengah sini aja Oh Oke Boleh deh Gitu Gue gak bilang Enggak ah gitu Walaupun mungkin gue bisa aja bilang Enggak Gue mau kayak gini Kan lagu gue Tapi gue gak kayak gitu Kayak gue Boleh Oke Nanti kita ngobrolin aja Iya Artinya gue pengen denger juga Kan selamanya mungkin Kita egoi kita kan Kadang-kadang kan suka Di saat kita berbicara Iya Tapi begitu pas Karena kita udah berbicara Kita udah keras Begitu pas bermusik Sebenernya keren Tapi kan kita udah Keras duluan Enggak keren Bisa kayak gitu Iya Nah gue tuh berusaha Menjauhkan itu Artinya saat kita ngobrol Entah itu di chat Ataupun ngobrol seperti ini Tanpa bermusik duluan Gue mendingan bilang Oke Kita Nanti di studio deh Iya Kita dengerin gimana bagusnya Iya Pas denger Kan Keren Yaudah ayo Kalo keren kan buat kita-kita juga sama-sama Iya Iya Kadang-kadang juga Mereka juga suka Sungkan sebenernya ke gue Iya Tapi gue bilang gak Kita kalo kayak gini Namanya kolaborasi Gue pingin Pola pikir dan Soul nya juga ada bareng-bareng disini Kemestrinya harus pakem gue Nah terus Berarti Lo Nganggep musisi dulu Dulu sama musisi sekarang Gue ada gap gak? Gap itu kalo buat gue Karena pola pikir tadi Pola pikir Menurut gue ya Iya Gue gak bilang semua anak muda sekarang juga Gampang berini Gak juga Banyak kok anak-anak muda sekarang Kalo disuruh Misalnya let's say Apa dengan yang lebih tua Juga kadang-kadang Ah gue kayak gini Gue paham Karena apa itu Di era ego-nya mereka Mungkin gue muda gue kayak gitu juga Iya Ah gue gak mau Gue punya musik seperti ini Idealis gue Idealis gue Ya gue berusaha paham seperti itu Tapi maksud gue ya Ini pola-pela pikir Tapi Di era sekarang tuh Senioritas masih ada gak bang Di musik bang? Senioritas tuh menurut gue Bayangnya ke person-nya sih Iya Lu mau serioritas atau enggak gitu Kalo gue sih Biar orang aja gak rasa gue senior gitu Kalo gue sih Berusaha berusaha ngeblend sama yang masih muda Iya Kalo mereka respect ya gue respect Iya Gitu aja Gue gak mungkin Dia respect ke gue terus gue Kayak ngebully dia gitu Iya Jadi mengandar estimate Yang lebih muda gitu Iya Gitu juga ya Senioritas tuh kalo buat gue kayak Sebenernya lebih ke Bukan person-nya Tapi karyanya kalo gue Betul Baik lagi ke karya Berkaryanya Berkaryanya udah paling jelas gitu Iya Pertanjang karyanya dia Itu senioritas itu Walaupun dia udah tua Tapi dia misalnya Eh maksudnya dia udah Malam berlintang di musik Tapi ternyata dia juga karyanya gak terlalu banyak Ataupun mungkin biasa-biasa aja ya Ya senior Tapi ya Begitu Iya Gerti gue Akan menjelaskan siapa orangnya juga akhirnya Iya gitu Terus sekarang Soal Sleng kan baru rilis Vaksin Hmm Itu Siapa bang yang Punya ide pertama kali bikin album Hmm Dan Siapa yang paling banyak nulis lagu disitu Nulis lagu di vaksin itu Hampir semua bim-bim Masih tuh ya Masih Emang Emang Dia Kalo di Sleng sih Diem paling motornya lah Hmm Gitu jadi Tapi yang menarik dari album vaksin tuh Kita kerjain di era pandemi Oke Era pandemi Kita gak pernah ketemu Oke Bim-bim cuman Teg gitar Terus dia main drum sendiri Hmm Dikirim ke Ivan Ivan take bass Gue Kasih ke gue atau ke Abdi Teg gitar Hmm Terus ke kakak Selesai mixing Gile Gak ketemu Gak ketemu Gue pikir itu kayak Gue melakukan hal itu Tapi itu gak akan jadi master album gue Ternyata itu jadi master ya Jadi master Teg Berarti tag udah rapi dong bang Kaga sama sekali Udah ngikutin hati aja gue mau Gue 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 take itu Salah satu yang terlama Yang di album selama gue di Sleng 23 tahun Ini yang terlama menurut gue Gue kerjainnya Kenapa Udah bang Balance aja gak balance Ya karena kan Yang bukan di studio gue Begitu pas ke gue Eh studio sana Ke gue Beda kan Jadi gue mesti nyari Ini bener gak ya Maksudnya Akhirnya ya udah deh Gue take aja deh Udah Jadi emang take nya Dari rumah ke rumah Terus Ya memanfaatkan teknologi Ya gak sih Zaman sekarang kita bisa Email-emailan file segala macem Ya Alhamdulillah sih Jadi albumnya itu Jadi yang menarik buat gue itu Kita baru sekali kita ngerjain Album sepanjang karir gue di Sleng Ya ini Satu ini seperti ini Ngirim kiriman file Gak ketemu ya Gak ketemu Terus yang kedua Ada satu lagu Judulnya F.U Itu Gue Kakak take vokal Kakak take vokal Di Banda Waktu pas gue lagi Trip kesana Di Benteng Belgika Malem-malem Itu take lagu itu disitu Jadi kalau dengar lagu F.U Itu kita take nya di Kakak take vokalnya disana Bukan di Jakarta Bukan di Jakarta Jadi gue cuma ngambil video Buat dokumentasi Segala macem Rekamannya malem disana Hmm Dan ada experiment lagi ya Experience juga Experience juga Dan gue denger itu Akan dirilis Jadi fisik juga bang Udah Udah Justru fisik Fisik duluan atau digital duluan Single satu pertama itu Rap Store Indonesia Itu sekitar Bulan Mungkin Desember kali ya Atau November Setelah itu Januari Baru rilis Fisik Iya Setelah rilis Fisik Baru Satu-satu kita keluarin Single di Platform Digital Oke Jadi sekarang belum semua ada di Platform Digital Tapi kalo mau beli Langsung album Ada banyak di Online Shop Online Shop Oke Atau mungkin di Slang Store Bisa Slang Store Nah terus Ini agak Outside nih Apa aja Pernah ga lu bikin lagu Lagu lu dimentahin sama kakak Atau bim bim Atau bahkan yang lain gitu Kayak ini ga slang gitu Padahal lu bikinnya lu ngasih Ini gue udah slang banget Ini lagu gue Terus kayak Engga lagu lu ga keren misalnya gitu Banyak sebenernya Banyak Dan banyak juga Soalnya kan itu permasalahan di band Masih gitu bang Ketika lu pengen ngutarain Lu ngerasain Udah ngewakilin Musik band gue Ternyata Kok yang lain kok ga Support ya gitu Jadi sebenernya bukan ga support Pertama Pertama sebenernya gini Lagu banyak yang Banyak juga ga masuk Banyak juga kok yang masuk Gitu Yang di slang Terus gue kalo bikin lagu Gue ga berusaha untuk ngesleng ngeslengin Ngesleng ngeslengin Ngesleng ngeslengin Karena gue cuma supporting Ataupun gue mau warnai aja Setelah itu Jadi saat Kita workshop Itu kayak Emang ego tuh Gue udah emang gue turunin Oke Makanya gue bisa 23 tahun di slang Makanya gue bisa 23 tahun di slang Karena gue pikir Gue nuran ego gue Iya lah Jadi saat kita workshop berlima Main Kayaknya ga kayak gitu Tapi Gue jarang sih digituin Dok jangan kayak gitu Gak pernah Tapi paling ga gini Dari segi aransemen utuhnya Keseluruhan Misalnya Eh abis dari sini Kesini Ah kayaknya kurang deh Mesti gini gini Oke Jadi gue ga bilang Gue ga harus kayak gitu Itu ga Tapi paling ga Cara bermain gue Selama gue di slang Gue ga pernah di Atur-atur Oke Itu aja sih Terus Gue sempet Apa Dapet info-info dari netizen Netizen Ini pemahaman netizen Banyak yang ngeklaim Kalo di slang itu Yang paling skillful Cuman Bang Ridho Mas Abdi Sama Mas Yang main bas Mas Ivan Bener ga sih bang Statement itu gitu Karena kalian yang kayak Dia guru-guru gitu Sedangkan yang dua tuh Rocker gitu Rockstar yang Ah gua Suka-suka gue gitu Gitu ga sih bang Skill tuh apa dulu Skill Maksudnya Lu sekolah di Amrik Mainnya udah Ga usah ngomong soal skill deh Eh ga usah ngomong soal Sekolah di Amrik gitu Lu perform gue liat Lu juga Mainnya udah Lu udah You are Showing your skill Bener-bener yang pake hati Ngerti ga Bener-bener Gua kan begini mainnya Gimana tuh banget Menyikapi statement itu Bahwa cuma kalian bertiga Gua rasa Gua rasa gini Malah kalo gua pikir gua di slang tuh Gua proporsional Bukannya menunjukin skill Oh proporsional sesuai ininya Tempatnya Ya misalnya kalo lu ngomong kayak gitu Gua ga mungkin ngerjain lagu balikin misalnya Gua mungkin ga ngerjain lagu Ku tak bisa Misalnya gitu-gitu Tapi buat gua Memperkaya sebuah lagu Jadi yang tadinya kita mungkin demonya Kayaknya gua ga bisa ngisi lagu kayak gini deh Kayaknya gua ga gua banget Tapi bagaimanapun gua harus ngisi Iya Karena gua ini lagu band gua Iya Saat gua ngisi gua harus bikin bahwa Ini lagu harus keren Jadi keren Gitu Artinya maksud gua Iya Jadi gua ga mungkin Jadi kayak Proporsional tuh kayak Misalnya gua ga mungkin lagu yang simple Terus gua susah-susahin Gua lebay-lebayin nih Wah tuh kayaknya Lu tunjukin gua anak MA nih Iya Gitu Sampai sebenernya sampai Dan nih Iya Selama gua berkarir di musik Itu Akhirnya gua menemukan Cara bermain gua Artinya gua bisa Apa ya Gua Lebih Wise lagi mungkin ya Di Legacy Oh Iya Iya Mungkin Teknik dan lain-lain tuh Lebih gua Karena ini album solo sendiri Maksudnya album solo gua yang Gua pikir gua bisa bikin apapun Kalo di slang tuh gini Ada Ada ga enaknya tuh Karena mungkin gini Kita tuh spontan Iya Iya Dari album 7 sampe album yang terakhir ke 25 ini Banyak banget sebetulnya Lagu yang Kita one take Jadi kayak kita main berlima Oke jadi Tinggal take vokal doang Jadi ga ada overdub Iya Kayak gila ya Jadi yang terjadi yang gua salah Ya udah Gitu misal gitu Iya Itu gua Gua belajar itu banyak dari slang Artinya Tapi gua demen gua suka akhirnya Iya Apa Mungkin sebelum sebenarnya gua tuh kayak Main musuh tuh kayak Lebih terkonsen Lebih mikir Lebih mikir Iya Tapi ini kok spontan gitu Enaknya Iya Enaknya cepet Karena dapet chemistry nya Saat itu ya Iya Beda banget ketika lu harus mikirin dulu ke studio harus mikirin apa Siapa Ini bener-bener yaudah All out aja gitu ya Ya jadi kayak lu bilang tadi kayaknya skill gua pikir Justru gua bermain sangat proporsional di Berusaha untuk bermain proporsional di albumnya slang Iya Karena banyak kok yang Lagu-lagu slang yang Ga ngejelimet Ga ngejelimet Malah kadang-kadang gua pikir Gua ga main gitar deh gua main piano aja sih Bisa gitu Iya gua bener gitu Jadi gua pikir Tapi dapet lagu yang Seru Gua berusaha untuk explore Kayak di album Palalopeang Itu album ke-23 Buzet Itu Kebetulan gua main Up di waktu itu masih istirahat Jadi semua track nya gitar gua ngisi Iya Itu sih Udah gua pol-polin Gua bercanda ke anak-anak Ini album solo gua featuring bim-bim kakak Iya Iya Karena part gitar jadi lu yang take over tuh ya Iya Maksudnya banyak aransemen-aransemen yang memang Akhirnya kita bikin Dan part gitarnya yang gua bikin juga yang Yang memang mungkin Kalo dibilang show off Ya Disitulah tempat gua Bisa Untuk show off Ada artian Secara proporsional lagi ya Iya Gitu Enggak Ya gua rasanya gak berlupiah Terus bang Untuk ukuran slang yang udah berpuluh-puluh tahun Ngeband gini Pernah gak sih bang Ada di era manggung itu Pas manggung pas lagi perform Itu semua kayak ada bagian kan Kalo band-band jadul kan seneng tuh Solo-solo gitar ya Ada gak sih bang Apa itu masih tetep berlaku sampai sekarang gitu Sebetulnya enggak Kita gak pernah kayak gitu Tapi Di 3-4 tahun terakhir Saat Abdi lagi istirahat Gua udah ngantiin dia sekitar 3-4 tahun Itu Gua dikasih kesempatan sama anak-anak buat bikin solo Di live-nya Di live-nya Jadi Lumayan Stress juga Stress dalam artian bahwa Gua pengen konsepnya apa ya Jadi kalo liat di youtube gua Ada berapa yang gua posting Konsep solo gua Ya gua konsep Bukan gua bermain di sini Tapi gua bermain dengan penonton Oke Lebih kesitu sih Terus Ini balik lagi ke legacy Waktu Lu kan ngisi gitarnya itu kan Sesuai Nada lagunya Waktu gua Ada part yang kan Diimprovisasi itu bang Notasi note-nya Itu emang Udah lu pikirkan nadanya kesitu Apa sebenernya Ini lebih ke Ketika lu bikin resumen dasar Terus pas ngerap Ya Lah tangan gua larinya emang kesitu Gitu Atau emang Ah gua mau nadanya ada diminisnya nih Gitu Gitu Apa emang ngalir aja gitu Kalo Secara Kan nada gitu Terere Nere Nere Ada yang Bengkok-bengkoknya itu Itu Ngalir Apa udah gua akan konsepin gitu Nah Jadi Dari 2013 Sampai 2016 Itu gua punya kesempatan buat denger Dengar 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 Terus Sampai akhirnya pas Di lagu itu Salah satu lagu itu Lagu Rasa Yang itu Saat gua mulai Beneran Take-nya Gua take Sampai Gua pikir Gua pengen ngerubah apa ya gitu Gitu Jadi gua Gua bikin Dari major Pelatonic Gua pindahin ke minor pelatonic Sampai blues Gitu Gitu Jadi Cobain deh Cobain Seru juga ya Gitu Maksudnya kayak lebih Lebih attacking aja gitu Maksudnya gua kalo pake minor pelatonic Disitu Ataupun blues skillnya disitu Jadi kayak gitu Jadi kayak gitu Itu keren sih Gua Gak kebah banget tuh Tapi jadi atnis menurut gua Malah jadi atisnya bukan sama lu Maka gua malah dapet influence Kayak dari padang-padang gitu 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 Tambah Dan baru ya Keren Dan gua liat disitu ada list to record itu Lu bang Lu bang ya List to record tuh Pani istri gua sama gua Yang Mendirikan itu Iya Sampai Makanya gua bilang tuh Gila ini niat banget Bikin proyekan legacy Bikin channel sendiri Channel Ridho Hafidz Dan Om Bing Bing Eh Opa Bing Itu emang Yaudah gua emang Seniat itu Gitu Iya Dan album itu sebenernya gua dedicated to Opa Bing sih Iya sih Karena dia buat gua bukan legasinya Maluku doang tapi Indonesia Iya Gila-gila itu gua Bangga sih gua Gila Secara musik overall keren Mixingnya bagus Terus Terus juga Isian Om Opa Bingnya juga pas banget gitu Bener Kayak kawin Bener-bener Oh mungkin gini Tius Gua 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 baru realize tuh kayak gini Dia tuh ngisinya menurut gua enak banget Iya Karena Semua organik Iya Drumernya beneran Basisnya beneran Semua beneran tuh Iya Sampai bra session pun beneran Iya bener Nah kebanyakan orang tuh kan pake Midi elektronik Midi elektronik gitu Dan lu tau lah abisnya kebanyakan musim robot Robot jadi Iya Kayak lagu-lagu tradisional dibikin seperti itu Lu kebayang lah Iya Soundnya seperti apa Betul Pas Opa tuh denger Wah ini Powerful lah diri Iya bagus Gitu Pas mixing selesai mastering gua kirim ke dia Wah itu dia Jadi setiap orang ke rumahnya dia pasti diputerin itu Tapi lu jangan rekam dia bilang gitu Lu cukup denger Iya Gimana seneng Iya Karena gua drummer dan gua penyuka gitar Gua makanya yang paling concern di itu Wih Drumnya bagus banget Gua bilang nih reverbnya oke Punchnya udah dapet Terus gitarnya juga gak lebay gitu Karena Mikir wah Bang Ridho gitaris banget Gua tau nih Gua pernah liat tuh Manggung kayak gimana Alat-alat tuh kayak apa gitu Wah ini lebay Ternyata Empuk gitu loh Soundnya tuh kayak Wih gila kerennya lagi sih gitu Bener-bener Ada di level yang berkelas menurut gua gitu Gak Gak yang Kayak lu bilang tadi kan lu pernah ngalamin di era Ngebangin Mas Leng Ya udah One take sekali lewat Terus jadi master gitu Yang tanpa mikirin Ini bagus kayaknya Kalo aja sampe ngakuin ini Ini salah sebenernya gitu Iya Ya jadi Kalo yang Itu Di album ini sebenernya gua Akhirnya gua seriusin kayak misalnya yang Mixing Mastering Steven Santoso gitu Iya Oh iya udah Gua udah tebak nih Soalnya bagus nih Terus yang foto covernya Dibantuin sama Mas Jay Subiakto Oh iya gua liat di special text buat suhu Asik Gitu Jadi gitu-gitunya Jadi banyak banget yang bantuin gua sebenernya Iya Sampai jadi satu karya seperti ini Jadi Hasilnya sendiri kalo buat gua Maksudnya Untuk gua sih Gua puas dengan hasil ini Iya Puas sebagai manusia ya Maksudnya kayak Ini maksimal gua bikin Untuk karya ini Ini Oke Gua ga mau bilang bahwa Ya ga puas Engga gua puas Iya Gua ga mau kelise bahwa Gua puas Gua puas Karena emang gua kerjain udah lama Iya Dan gua mencurahkan Soul gua Hati gua kesitu Iya Jahat banget kalo gua bilang gua ga terlalu puas Puas banget gitu Gua puas Puas Oke Sekarang kita Bacain pertanyaan dari netizen nih bang Oke Oke Gila Ini Ada yang nanya dari Cesar Berapa jumlah koleksi gitar mas Rido? Gitar yang paling sering dipakai Dan lagu pertama yang dikuasai Pertama gitar ya? Iya Ada berapa bang? Gitar bang Gitar gua itu ada sekitar lima puluhan Buset Itu lima puluh termasuk yang udah pernah di endorse di Endorse Lu atau di luar? Iya Termasuknya endorse Udah dua brand ya Di endorse ya bang Gokil Terus Gitus Yang paling sering dipakai bang? Yang paling sering dipakai tuh Kalo mungkin sekarang yang suka liat gua pake kramer warna putih Oke Itu gitar elektrik pertama gua Oke Yang gua punya Dan masih ada sampe sekarang Gua beli gitar kramer warna putih itu Karena gua ter influence Ter Ter Apa Gua mengidolakan yang Antono Oke Kalo lu liat covernya God Bless Smooth Hitam itu Ya Antono pake kramer putih Gua pengen punya kayak gitu Oh Dan gua dapet walaupun beda tapi paling gak kramer putih Oke Jadi itu Terus lagu pertama bang yang dikuasain Disleng mungkin ya gitu ya Disleng ya betul ya Disleng bang Lagu pertama yang dikuasain gua lupa Tapi Mungkin terlalu manis Terlalu manis Karena sebelum gua disleng gua sempat Ikut festival musik sleng Oke Itu tahun 92an gua gak salah Oke Jadi gua sempat jadi finalis Konser musik sleng Bukan konser musik sleng Festival 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 band lah Salah satunya lagu sleng Lagu apa-apa Sedangkan gua bawain lagu sleng Terlalu manis Terlalu manis Terlalu Masuk final Finalnya gak ada Soalnya duitnya dibawa lari panitia Gukiii Iya Jadi gak ada final Tapi gua sempat nonton sleng Jadi gua liat Wah gokil nih band Ini Ibaratnya gua banget Cara manis Gua suka manggung yang Karena buat gua Di era 90an tuh Di jaman masih Masih Di buntut-buntutnya Pop kreatif ya Saat itu Gak pernah gua liat Orang manggung Segila sleng Terus lagi pertanyaannya Dari An Oh sorry lagu pertama mungkin Itu tadi ya Terlalu manis Itu paling hatam tuh ya Dari Andie Sebelum bergabung dengan sleng Apa kegiatan Mas Ridho Sebelum bergabung dengan sleng Gua 93 Sebenernya gini Gua dari tahun 90 Itu gua udah rekaman pertama gua Gua ngisi albumnya Fonny Sumlang Oke Waktu itu lagunya James F. Sunda Itu tahun 90 Kalo gua gak salah Terus Setelah itu tahun 93 Gua bikin band Namanya LFM Hmm Kurun waktu 90 Sampai 93 Gua main di Gua jadi band cafe Gua main regular Main regular Terus Di 93 tadi gua bikin LFM Dan keluarin satu album Terus 90 Gua Gua session player sih terus tuh Hmm Fonny Sumlang pernah Fina Pandur Nyata pernah Hmm Terus Siapa lagi ya Nugi Nugi Pernah Sampai akhirnya gua ke Amerika Ya Pulang dari Amerika Gua ngajar Hmm Jadi Sebelum gua gabung sama sleng Gua ngajar Jadi Kalo Tadi balik lagi Gua sekolah musik itu Kenapa gua sekolah musik Karena emang gua suka ngajar Oh Gua gak punya cia-cita Seperti sekarang Apa Main manggung Manggung ya pasti semua orang pengen manggung Tapi gua gak punya Gak kepikir bakal gua di sebuah band yang seperti ini Ya Buat gua ini kayak bonusnya gua Jackpotnya gua lah Ibarat seperti itu Ya Tapi kalo dibilang Concern gua dari awal seperti apa Emang gua pengen ngajar Ya Jadi kenapa gua sekolah musik Gua pingin Nguasain semua Teori Supaya saat gua Mentransfer itu Gak salah Gua punya kesempatan Untuk bikin sekolah musik yang bener Mungkin nanti Terus gua punya kesempatan Untuk bikin Buku Oke Tapi Poin pertama Kalo Gua harus Karena gua pikir gua harus kerja Saat itu Gua gak tau musik kerja apa Di musik Manggung juga belum tentu gua harus manggung Kalo ngajar Udah pasti gua ngajar Bisa ngajar Iya Jadi gua harus tau itu Ulang makanya gua ngajar Gua udah mulai ngajar Di September 97 Gua gabung mas Gabung Oke Dari Sekarang dari Komarus Hmm Bagaimana Bang Ridho menemukan Trigger dalam hidup Apa tuh Trigger dalam hidup? Maksudnya apa? Ya mungkin inspirasi kali ya Inspirasi hidupnya Bang Ridho dalam bermusik dan Jalan hidup itu apa gitu Yang paling dilihat sama Bang Ridho gitu Patokannya lah gitu Yang Trigger Bener gak sih gitu ya Kayaknya Gini nih Kalo gua Gua belajar dari semua orang sih Termasuk gua belajar gitar pun Gua makanya gua selalu bilang Lu belajar gitar sama siapa aja lah Karena gua seperti itu Mau belajar gitar di trotowar Mau dimanapun Terserah Yang penting ya lu belajar Karena gua belajar pun Awal-awal Gak ke tempat kursus Tapi supir gua yang ngajarin Segala macem gitu Akhirnya jadi bisa Jadi gua pikir Kita bisa belajar dimanapun juga Tapi mungkin kalo gua bilang Trigger tadi Gua rasa pertama Moto gua Gak ada yang gak mungkin Gak ada yang gak mungkin Ya gak mungkin Cuma menggigit kepalu sendiri Oke Iya lah Gak bisa Jadi mungkin Mungkin semua Selama kita masih ngejek tanah nih Gua rasa ada kekuatan-kekuatan lain Kekuatan Tuhan lain yang bisa Membuat kita yang gak mungkin Jadi mungkin Betul Kita harus yakin gitu Terus Trigger lain sih kalo buat gua Setelah Gua 4 tahun kuliah Gua gak lulus-lulus Saat gua dibolehin sama bokap nyokap gua Sekolah musik Itu trigger Dimana Gua direstuin Hmm Jadi makanya gua Saat gua pulang Dari Amerika tahun 97 Terus gak lama berapa bulan Terus gua gabung mas Len Hmm Buat gua itu trigger dimana Doa orang tua gua Menyertai gua lah Bahwa gua direstui Ya Jadi Buat gua kayak Alhamdulillah Perjalanan Karir gua Cepet banget Cepet banget Cepet banget Bener 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 Jadi gua pikir itu emang Emang itu dua orang tua Penting ya Penting banget Setuju gua Setuju gua Jadi sekarang pertanyaan dari Bang Permana Bang Rido Kenapa gak pernah bikin tutorial lagu sleng Lagi di Youtubenya Hmm Kenapa Hmm Iya gua 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 pernah bikin Hmm Tapi gua tuh kayak Pingin bikin Tapi Kalo lu liat di Youtube gua Hmm Itu hampir semua Hampir semua itu gua yang bikin sendiri Hmm Gua shoot-shoot sendiri Gua mixing-mixing sendiri Gua ngedit-ngedit sendiri Iya Jadi lu bayang gua gak punya teamwork Iya Jadi kalo Kalo lu nanya gua seperti itu Kalo lu mau jadi teamwork gua Silahkan nih kita bikin Iya Jadi gua bisa constant buat Buat rilis di Youtube kan gitu Iya Tapi ya saat ini emang kebanyakan Iya Gua bikin sendiri Kadang kamar hotel gua bikin Terus lagi iseng-iseng sebelum tidur Gua ngedit sendiri di HP Udah Kayaknya tayangin di Youtube Gua Jadi kalo sekarang Agak tersenat-senat Karena Terus terang gua gak punya tim Iya Agak Keteteran Gua capek ya Keteteran juga sih Karena gua juga berkonser dan segala macem Terus mesti mikirin Iya hal-hal sepele kayak phone-nya Iya Apa Apa Perpindahan-perpindahannya Kato cut-nya Kato cut-nya Kato cut-nya itu gitu Belum mikirin audio-nya Mikirin video-nya ya kan Mikirin upload-nya ya kan Banyak banget Banyak banget Oh gitu udah kejauhan Berarti sekarang terakhir dari Angga Kenapa selain gak ada akun vlog Iya Ada berapa yang vlog Mungkin vlognya Kita tuh agak-agak susah buat Kayak Guys Gak slang banget sih Maksudnya kita juga gak bisa kayak gitu Mungkin ada yang bisa seperti itu Tapi kita kayak Aduh kok gak bisa gitu Iya sebenernya Mestinya Harus ada satu orang lagi gak sih bang Yang emang Stand by Yang mikirin nih Kayak aja lu gak bisa ngomong Hey guys Kita lagi di kota Aceh nih Maksudnya emang candid Terus di upload Jadi activity-nya Ada gak sih bang Video activity-nya slang Dari Persiapan sampai ke kota tujuan Sampai balik Selesai manggung Ada gak yang dokumentasiin kayak gitu Dari tahun 97 gue di slang Itu sampai sekarang ada Dan itu gak di upload ke Youtube Enggak Kenapa bang pada itu kan sumber duit juga bang Apa slang udah kepanjakan duit Gila Enggak sih maksudnya kayak Gue gak kebayang sih Kalau slang bikin upload ke sana gitu Subscribe Gak melimpah Kalau gue kita upload Ya Proses tahun 97 sampai 2000 Itu bakal tututut Oh iya pasti Terus lu di blur-blurin Jadi sama juga lu gak bisa liat Jadi mending Kalau menurut gue Kalau gue sih beride bikin satu film yang dikhususkan 21 tahun ke atas Potongan-potongan dari Klip aslinya Dokumentasi aslinya Mungkin kita tinggal masukin ke interview sebelumnya Ya emang buat 21 tahun ke atas Iya Waduh Rockstar itu sampai akhirnya di blur ditutut Ya mungkin kalau lu pikir kayak gitu ya Kalau sekarang mungkin akan beda Tapi kalau lu pikir dari dulu kita harus tayangin Itu bakal kejadian seperti itu Tapi gak kebayang Kebayang gak sih kalau itu ada di upload Gue rasa lu gak perlu manggung Bulan cuma nungguin royalti dari youtube ya kan Betul happy nih men Terlalu ini gitu Terlalu banyak income nya gitu ya kan Dan itu peluang sebenernya Iya jadi ada beberapa footage yang masuk di Ya kayak kita bikin lagu di betap gitu-gitu lah Kayak di satu kota gitu-gitu Apa jangan-jangan ini masih disimpen sebagai bom Jadi ntar ini ada momen ini gue bombardir Gedar gue yang ngambil alih nih Ya mungkin Bisa jadi tuh bangnya Gue sendiri gue ngeset Pake handicam gue sendiri itu dari 2002 Kok gak salah 2001 gitu Gue punya file 2001 Kayak sekarang Oke Nah kalau gue ada tambahan nih Di luar pertanyaan ini Seberapa penting engagement crew Terhadap si artisnya Karena gue ngeliat Kru lu si dadok Itu kayak sayang banget sama alat lo bang Kayak gue bisa liat gitu diri bang bang Waktu ini ngomong cerita serumnya Dia lapin sama dia Barang tuh kayak misalnya adaptor rusak Dia mau bela-bela Dia cerita dia bela-belain ke gelodok Cari alat itu buat lo Karena menurut gue gak semua crew Punya hati kayak gitu Mau serve Tuhannya sepenuhnya Iya Iya buat gue sih itu kayak Rejeki gue juga sih Iya Karena dadok itu pertama kali Kalau ngomong crew Crew ya Kalau crew gue pribadi Dia itu awalnya Dia gak tau sama sekali Out of nowhere banget itu Gak tau Mungkin gak tau cara setnya Temp Tapi gue ajarin tuh Oh Gue ajarin sampe akhirnya Gue gak tau cara setting gitar gue sendiri Oh Dia yang paling tau Gila Gue Gue soalnya Ngeliat crew Gila nih Orang kayak gini nih jarang gitu Seberapa penting kayak lu bilang tadi Iya Gue 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 gak bisa main kalo gak ada dia Iya Jadi kayak Beberapa Beberapa waktu lalu Misalnya Gue banyak diajak Diminta Untuk jadi Pembicara Covid survivor Survivor Itu cuma main akustikan doang Gue ajak dia Oh Do lu bantuin gue ya Buat gini 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 Oke Udah percaya nih lu tutup mata Pokoknya semua beres Karena gue Gue liatnya sayang banget sama Equipment lu bang Asli segitunya Gitor semua dilapuin dulu Gue Memang liat ada yang kayak gitu Tapi Buat gue gini Ketika alat lu rusak terus Harus cari replacement nya Crew lu yang punya inisiatif sendiri Bang nih ada nih di blodok Harganya cuma cepek Ketimbang Disini Punya inisiatif sendiri Gak semua punya hati kayak gitu Gitu Kalau dia bilang saya Emang gue saya gitu sama dia gitu Iya Kelihatan sih Jadi gue kayak Kayak ke dia tuh Udah Udah gak bisa marah Iya Gitu Jadi kayak Marah tuh kayak marah Udah diem Iya Dan dia tau gitu Kayak misalnya Sound gue Ataupun mungkin ada yang Monitor nih gak bereng Ya gue bilang ini Kalau masih gak juga yaudah Gue pengen diemin doang Iya Setelah mungkin besok Dini dok Kemain lu gak enak Iya Lu tau gak kayak begini Gue tuh pinginnya Gue gak pingin kencang Tapi pengen gak semua monitor Enak didengar Iya Gaman lah ini Iya Jadi gak ngoyuk Gue jarang buat marahin dia depan orang tuh Ya emang gue gak pernah kayak gitu juga sih sebenernya Tapi kayak Gue selalu ngomong tuh biasanya tuh Personal gitu Biasanya personal Iya Dan gue rasa dia juga Dia bisa lama sama gue Yang mungkin Kita sama-sama respect Oke Iya Dia Gue bisa liat dia Gimana dia handle gitar-gitar gue Dan dia ingat semua alat-alat gue Iya Satu ketiga ada satu cerita lucu Eh Lebaran Oke Dia kirim gue Foto Ampli 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 Keren gitu Terus Selamat Ampli 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 Tandain sama dia Ada di potlot Potlot udah pulang Ke rumah gue Dia tandain Jadi saat gue tanya Ini dimana di potlot apa di rumah Oke bentar Di rumah Oke Oke gue cari Gampang jadi tracingnya gampang lo ya 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 Pertanyaan terakhir bang Lo kan artis gede Ini ngomong agak-agak nyimpang dari semua bro ini Istri lo tuh seorang Putri Indonesia Apa gara-gara 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 Enggak Apa sih Premat Mandura Premat Mandura dia Maksudnya Apakah Kenama besarannya mas Rido itu gampang dapet seorang istri yang cakep gitu Sebetulnya Itu Itu balik lagi bukan gampang atau enggak Jodoh aja bang Jodohnya emang seperti itu Kalo gampang tuh kan berarti ya Siapapun ya gue Gue kawinin gitu kan Gara-gara Gara-gara Kalo Ani langsung gue kawin aja tapi untuk seorang mas Ridho yang jam terbangnya tinggi rockstarnya udah gue gak ngerti lagi deh gimana, berarti istri lo udah bener-bener percaya tuh ya kayaknya kendala semua rockstar gitu, wah suami gue ngapain gak mungkin kalau gue punya keuntungan sama maksudnya gue punya pasangan dia juga mungkin punya keuntungan pasangan mama gue, karena mungkin gue rasa saat gue memutuskan menikah itu emang gue udah siap menikah gue pengen Mary tuh umur 22 tahun tapi gue baru menikah di usia mau 27 tahun jadi gue gue tuh anak terakhir dan gue bisa lihat kakak-kakak gue proses menikah seperti apa, berkeluarga seperti apa, enjoynya seperti apa, jadi gue liat yang enjoynya aja sih, jadi gue pikir gue yang luka sih tapi keren juga ya, akhirnya di pekerjaan lo di atas Mbak Oni akhirnya bisa, ya tadi bisa bikin di store record bareng bisa ngurusin lo kerjaan lo, terutama kayak waktu di store juga mula kan Mbak Oni bantuin banget gitu ngurusin lo gitu teman gue loh, iya makanya keren banget bisa kerja bareng akhirnya ya saling ini, saling dia tau jagain gue asik maksudnya dari pekerjaan juga gitu gue kadang-kadang gini loh kalau misalnya gue suka mikir kayak gue suka mikir kayak eh menurut lo gimana, ini masalah musik nih kalau dia jawab seperti itu kayak gue pikir kalau ego gue, misalnya ego gue nih kan gue lebih lama bermusik atau di industri ini daripada lo gitu kan ibarat gitu, tapi gue pikir gue bukan gue rasa gue bukan tipikal seperti itu, karena gue pikir kadang-kadang masukan dari orang yang bukan di luar komunitas itu ya kadang-kadang suka mengejutkan idulnya gitu iya dan apa ya buat sharing, temen sharing itu butuh gue perlu gitu iya tapi bener gak sih Mbak Oni itu ada di bagian yang saklek-sakleknya ketika lo gak bisa saklek yang kayaknya harus take over Mbak Oni yang harus ngomong gitu ke klien gue ke tiga atau ke bahkan ke mungkin ke siapa gitu oh banyak istri gue aja deh yang ngasih pernyataannya hampir semua sih saklek banget gitu kan kalau gue mikir gini awal-awal sih enggak awal-awal malah gue kasih dado yang handle gue lama-lama terus gue pikir gue butuh orang yang bener-bener kayak tau makanya tau gue maksudnya cara menghargain gue level gue dimana tuh dia tau kan gitu misalnya gitu lu gak boleh digituin lu harus begini kalau gue kebawa-bawaan gue kan kayak misalnya diajakin let's say main dimana gitu kena temen yaudah deh ayo ayo gimana gitu misalnya gitu tapi ada halnya dimana dia kasih pemikian bahwa ini ada sponsor apa enggak ada ini apa enggak ada ini apa enggak gitu lu gak bisa kayak digituin misalnya gitu atau mungkin bisa juga ini kan acara-acara ti yaudah main aja deh ada pertimbangan yang harus bijaksana ya iya banyaknya jadi memang temen diskusi buat gue sih alhamdulillah maksudnya gue gue walaupun sering berantem untuk hal seperti itu tapi buat gue kayak berantem untuk yang lebih baik lah itu cara komunikasi iya berantem itu bukan hal yang enggak tabu tapi iya kadang-kadang cara berkomunikasi kita beda-beda iya kadang-kadang lewat berantem akhirnya jadi lebih wise lagi lebih oh ternyata disini itu solusinya ini tol gitu iya iya itu itu pengalaman kita keren keren wah terima kasih banyak nih oke bang Nido udah ngobrol sejam lebih ini thank you banget semoga ini jadi inspirasi buat yang nonton thank you terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia nonton Insight Issue kita kembali di episode selanjutnya